selamat menikmati kita akan menjalankan sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW yaitu mengikuti sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau Rasulullah SAW di dalam hadis beliau padilah daripada sholah sunnah di Masjid Kuba ini adalah seumpama dengan pahala umroh Masya Allah dan Barakallah dan istimewanya sahabat hari ini hari Jumat Insya Allah dan Barakallah ini hari yang mulia Sayyidul Ayyam kita Alhamdulillah bisa berziarah ke Masjid Kuba dan istimewanya juga sahabat ya hari Jumat tidak seperti hari biasanya karena memang di hari-hari biasa Kuba terlihat sangat padat berbeda dengan hari Jumat sedikit longgar ya sahabat ini sekarang jam 8 biasanya jam 8 kita tidak dapat parkir disini sahabat jadi langkah baiknya ya sahabat yang ingin berziarah ke Masjid Kuba khusus bersama rombongan bersama grup itu enaknya hari Jumat kenapa? karena hari Jumat banyak sekali orang-orang yang tidak melakukan ziarah di hari tersebut memang mepet dengan waktu hari Jumat mepet dengan sholat Jumat nah sebagian grup-grup travel mengambil ini untuk memudahkan jamah mereka supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak dinginkan seperti crowded macet dan lain sebagainya nah ini dia Masya Allah Barakallah Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masjidnya khas sekali sahabat ya putih bersih bersinar nah inilah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana peristiwa beliau yang mulia hijrah menggambarkan sedikit gambaran bahwa kesucian yang ada di Masjid Kuba ini membekas daripada perjalanan yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perjalanan hijrah perjalanan yang dikatakan oleh para ulama inilah membedakan mana hak dan mana yang batil mana yang benar dan mana yang perbuatan jelek yang buruk karena setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita sudah bisa membedakan siapa-siapa yang berbaik dengan Nabi siapa-siapa yang bermunafik dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masjid Kuba ini selalu ramai sahabat ya selalu ramai dikunjungi terlebih orang-orang Arab terlebih kita sebagai jemaah umrah tak pernah sepi karena masjid ini adalah masjid yang usisa alat taqwa yang sebetul-betulnya didirikan atas ketakwaan di dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran tersebut adalah masjid Kuba ini tersendiri ini sekarang Alhamdulillah sedang foto bersama jemaah umrah BSI grup BSI yang melakukan perjalanan hari ini ziarah Madinah bersama NRA grup kenapa masjid ini disebut dengan usisa alat taqwa karena dulu ada masjid tandingan daripada masjid Kuba ini dulu ada masjid tandingan daripada masjid Kuba ini yang dibangun bukan atas dasar ketakwaan apa dia sahabat dibangun atas dasar kebencian atas dasar iri hati atas dasar hasad dengki hasud sebagaimana disebutkan di dalam sejarah ada masjid yang namanya masjid Dirar masjid ini dibangun oleh musuh-musuh daripada Rasulullah s.a.w. kaum munafik yang ada di Madinah lebih jelek lagi munafiknya kaum Madinah orang-orang Madinah daripada Mekah karena orang munafik Madinah ini tidak terlihat sahabat mereka itu sholat dengan Nabi takbir dengan Nabi di belakang Nabi akan tetapi setelah Nabi berpaling mereka berlainan kata dengan baginda Rasulullah s.a.w. berbeda dengan di Mekah di Mekah semenjauh Rasulullah s.a.w. sudah berhijah sudah terlihat siapa yang munafik itu adalah yang tinggal di Madinah yang tinggal di Mekah setelah yang ikut dengan Rasulullah s.a.w. di Madinah itulah orang-orang yang berwia dengan baginda Rasulullah s.a.w. ada masjid dulu namanya Masjid Dirar itu adalah masjid yang dibangun atas dasar kedengkian iri hati karena iri dengan masjid kubak ini iri dengan kesatuan daripada masjid kubak ini adanya mereka orang-orang munafik Madinah membangun tandingan masjid tersebut yaitu masjid dengan nama Masjid Dirar dan atas perintah Rasulullah s.a.w. Masjid Dirar tersebut dihancurkan karena memang betul itu adalah penghasut sahabat-sahabat yang ada di Madinah dan akhirnya tempat ataupun bekas dibangunnya masjid Dirar tersebut Rasulullah s.a.w. perintahkan sahabat untuk dijadikan tempat pembuangan sampah pembuangan bangkai dan lain sebagainya nah sahabat ya ini pagi hari di kubak gak terlalu ramai ya jadi sahabat kalau mau datang hari Jumat saja lihat ya kiri kanan gak gak terlalu ramai insyaallah atau barakallah ini kalau hari hari biasa Masjid Allah ramainya gak bisa gerak kita oke ini kucing coba kita kasih makan kucingnya bersahabat ya pak ini saya bawain bekal kucingnya ha 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 Terima kasih.